Mari kita fokus ke hati, hati yang bagaimana? Fokus hati kita, kita sudah pelajari ada kolbun mayid, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang selamat. Target kita, hati kita kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Kolbun salim itu kuncinya, la ilaha illallah. Itu kunci hati yang selamat itu yang tidak mengilahkan selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu yang mendominasi hati. Sehingga menjadi tujuan. Ini penting siapa yang ingin disukai Allah. Kata kuncinya adalah tidak ada ilah selain Allah. Siapa ilah itu adalah yang mendominasi hati. Sehingga memenuhi hati kita, kita selalu memikirkannya, ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya, dia adalah segala-galanya. Nyanya ini siapa? Kalau nyanya ini Allah, ada cirinya. Allah pasti tahu. Karena Allah tahu isi hati kita. Allah tahu kalau hati kita benar, tidak didominasi oleh yang lain, biasanya Allah menurunkan, diberi sakinah di hati kita. Tapi kalau punya ilah yang lain, kalau banyak alihah, nanti oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita. Makanya kalau sudah mulai galau, gelisah, kita harus sudah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Karena ada gelisah berkah, ada gelisah tidak berkah. Halo? Yang jatuh cinta tenang atau gelisah? Gak usah ngacung. Saya tidak bertanya siapa yang jatuh cinta. Langsung begini. Tidak perlu ya. Bukan urusan saya, itu urusan derita masing-masing. Jatuh cinta, saudara naksir seseorang, cinta ke seseorang. Terdominasi, memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, mau berbuat apa saja untuk dia, dijamin tidak bahagia. Percayalah hadirin. Karena Allah tidak suka. Siapa dia? Dan yang paling apas, yang dicintainya, tidak ada di lau mafud, tercatat sebagai jodohnya. Aduh, ini paling nyesek. mencintai jodoh orang. Dan jodoh sahabatnya sendiri. Oh, pedih hadirin. Ah, mending dari awal batal ini. Makanya sahabatku yang baik, kalau sudah mulai kita memikirkan sesuatu terlalu banyak, apakah orang, apakah harta, apakah pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, kedudukan, ini sudah akan bermasalah hidup kita. Apakah tidak boleh, kita memikirkan, boleh, tidak normal. ikhwan ingat akhwat itu normal. Yang kurang bagus, ikhwan cinta ke ikhwana. Ini LGBT. Kalau begitu bagaimana? Tiap mikir, selain Allah, tiap mikir, langsung, zikir. Ini kuncinya. Jadi, nongol mikir, tutup oleh zikir. Sah. Saudara tertarik, misalkan pulang dari sini, pas turun, lihat, lirik ke situ, terus itu ngelirik lagi, misalkan. Nah, itu nenek-nenek, ya enggak apa-apa. Emang tidak boleh. Langsung, astagfirullah, Mata melihat, tutup dengan zikir. Ini bukan, tidak halal bagi saya. Astagfirullah, tenang. Mata melihat, mikir terus, siapa dia? Rumahnya di mana? Mulai nyesek. Pas kita temui, ternyata teman kita, sudah kenalan duluan. Padahal teman itu, dibonceng oleh kita. Besar kemungkinan, tidak dibonceng pulangnya. Tuh kan, bermasalah, tutup oleh zikir. Saya masih jauh, kepernikahan, baru lulus TKB. Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Makin sering menutup dengan zikrullah, hati tenang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.